Polda Sumatra Utara mengungkap fakta baru dibalik temuan gudang BBM yang menyeret nama AKBP Ahirudin. Dalam kasus ini, Polda Sumut telah menaikkan status kasus temuan gudang BBM ke tahap penyidikan dengan dugaan sebagai penerima gratifikasi. AKBP Ahirudin diduga menerima gratifikasi atas keberadaan gudang itu. Polda Sumut saat ini masih terus melakukan penyidikan terkait dengan pemilik dan terduga pemberi gratifikasi dalam kasus ini. Saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan. Gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan PPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap masalah tindak bidanaan cucian uang. Saudara pengusutan harta tak wajar AKBP Ahirudin Hasibuan mulai dilakukan dua lembaga, KPK dan PPATK. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tim klarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin dan mengumpulkan data dan juga mengklarifikasi data itu. Harta kekayaan AKBP Ahirudin ditelisik KPK melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berikutnya, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan atau PPATK juga memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya. PPATK menyebut pemblokiran rekening milik perwira menengah di Polda, Sumatera Utara itu lantaran ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.